Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut dilirik calon kepala daerah di Riau untuk keperluan kampanye. UAS diketahui ikut menjadi juru kampanye untuk sejumlah pasangan calon pilkada di Riau. Terkait itu beberapa pengamat politik memberikan tanggapannya. Mereka menganggap Ustadz Abdul Somad adalah milik semua umat dan tidak perlu ikut mempolarisasi umat di saat pilkada. Namun, UAS melalui sahabatnya Hendrianto memberikan klarifikasi terkait pandangan sejumlah pengamat politik tersebut. Menurut sang sahabat, tidak benar UAS ikut mengajak memilih akan memecah umat. Hendrianto menjelaskan dalam tausia UAS saat itu terdapat tiga poin, yakni perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, dan perbaikan politik. Menurut Hendrianto, pernyataan sikap politik UAS akan memecah belah umat adalah opini menyesatkan. Sebelumnya, Ustadz Abdul Somad menjadi juru kampanye bagi tiga pasangan calon di pilkada Rohul Dumai dan Siak. Namun, pandangan pengamat politik Universitas Riau Tito Handoko turunnya UAS disayangkan karena dianggap UAS milik semua umat. Pasalnya, di Riau itu mayoritas muslim dan tidak satupun calon beda keyakinan. Sehingga, kondisi ini bahkan ditakutkan bisa menimbulkan pecah belah umat di Riau. Sehingga, Tito Handoko berharap alangkah baiknya UAS tidak ikut mengkampanyekan calon tertentu di pilkada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!